Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kucu Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku buku P6 Merdeka untuk anak kelas 6 volume 6A dengan mata pelajaran PJOK BAP yang kedua. Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan-iklan tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam pelajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku buku P6 Merdeka-nya yaitu bidang studi PJOK BAP 2 yaitu halaman 191. Saya langsung ke latihan akhir BAP A. Pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1 permainan berikut yang tidak termasuk dalam permainan net adalah jawabannya yang B yaitu bola basket. Nomor 2 banyak pemain dalam setiap tim bola volley adalah jawabannya yang D yaitu 6 orang. Nomor 3 perhatikan gambar berikut posisi tangan. Seperti pada gambar dilakukan saat melakukan gerakan jawabannya yang C yaitu passing atas. Nomor 4 dalam permainan bola volley gerak dasar yang digunakan untuk memulai permainan adalah jawabannya yang A yaitu service. Nomor 5 gambar yang menunjukkan gerak passing bawah dalam permainan bola volley adalah jawabannya yang C. Nomor 6 pukulan pada awal permainan bulu tangkis yang menargetkan kok jatuh di area belakang pertahanan lawan adalah jawabannya yang A yaitu service panjang. Nomor 7 perhatikan gambar berikut jenis pukulan yang ditunjukkan pada gambar adalah jawabannya nomor 7 B yaitu smash. Nomor 8 pukulan dalam permainan bulu tangkis yang ditunjukkan agar kok melambung melewati lawan adalah pukulan jawabannya yang D yaitu lob. Nomor 9 jika kok datang dengan posisi di bawah badan atau setinggi pinggang pukulannya yang sebaiknya dilakukan pemain bulu tangkis adalah nomor 9 jawabannya yang A yaitu service pendek. Nomor 10 service pendek dilakukan jika pemain menargetkan kok jatuh di daerah jawabannya adalah yang D depan pertahanan lawan. Kita lanjutkan B isilah dengan jawaban yang tepat nomor 1 gerakan memukul bola voli ke arah lawan untuk memulai permainan disebut. Jawabannya adalah nomor 1 jawabnya adalah service. Nomor 2 perhatikan gambar berikut gerakan mengembalikan bola yang ditunjukkan pada gambar disebut gerakan nomor 2 jawabannya adalah passing atas. Nomor 3 jika bola voli jatuh ke depan dengan ketinggalan ketinggian bola setinggi perut gerakan yang dapat dilakukan untuk mengembalikan bola tersebut adalah jawabannya yang nomor 3 passing bawah. Nomor 4 cara memegang raket bulu tangkis seperti gambar di samping disebut. Nomor 4 jawabnya pegangan backhand. Nomor 5 pukulan smash pada permainan bulu tangkis dilakukan dengan keras saat kok datang dengan posisi. Jawabannya nomor 5 adalah tinggi. Kita lanjut ke C kerjakan sosial berikut. Nomor 1 apa yang dimaksud dengan permainan net jelaskan. Nomor 1 jawabannya adalah jenis permainan yang menggunakan net atau jaring sebagai pembatas atau pemiksa antara 2 tim atau 2 pemain atau 2 tim. Pertanyaan nomor 2 tulislah 3 contoh laraga yang termasuk dalam permainan net. Untuk nomor 2 jawabannya adalah sepak takraw, voli, dan tenis meja. Nomor 3 jelaskan cara melakukan gerak servis bawah dalam permainan bola voli. Nomor 3 jawabannya servis bawah dilakukan dengan memegang bola menggunakan tangan kiri lalu dilambungkan setinggi bahu saat bola turun tangan kanan diayunkan hingga mengenai bola dan mencapai daerah lawan. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar A, B. Yang A, apa nama gerakan pada gambar A dan B masing-masing? Nomor 4 A jawabannya pukulan smash dan lob atas. Nomor 4 B jawabannya pukulan lob ditujukan agar kok melambung melewati lawan. Sedangkan smash ditujukan agar kok menukik ke daerah lawan. Untuk jawabannya nomor 5 jawabannya bervariasi adik-adik ya. Persamaannya adalah bola voli dan badminton sama-sama menggunakan net atau jaring. Peran mainannya sama-sama menjaga bola agar tidak jatuh. Cara perhitungan skor yang sama. Perbedaannya adalah jumlah pemain bola voli 6 orang sedangkan jumlah pemain badminton 1 atau 2 orang. Skor bola voli hingga 25 sedangkan skor badminton 21. Bola voli tidak menggunakan alat sedangkan badminton menggunakan alat raket. Kita lanjutkan ke soal model AKM. Silahkan baca teks yang ada di kota perwarna babu ini secara mandiri adik-adik ya. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Ciri khas dari permainan Rudy Hartono saat sedang bertanding bulu tangkis adalah? Nomor 1 jawabannya bermain cepat. Nomor 2 berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Jawaban lebih dari 1 pernyataan yang tepat tentang King Smash adalah? Untuk nomor 2 dipopulerkan silahkan dicentang ya yang ini adik-adik. Yaitu dipopulerkan oleh legenda bulu tangkis Indonesia yaitu Lim Sui King. Kemudian silahkan dicentang juga yang ini adik-adik. Dilakukan dengan teknis smash sambil melompat dan menekuk kedua tangkis kaki di udara. Baiklah adik-adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal. Buku Bupena Merdeka Kelas 6 Vol. 6A. Mata Pelajaran PJOK Bap yang kedua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.